Rumah tangga pasangan selebriti Tiazmirasi dan Raiden Sujono sedang berada di hujung tombak. Raiden menggugat cerai Tiazmirasi yang telah dianikahi sejak tahun 2017 itu. Pemberitaan mereka ini bikin geger publik karena selama dianggap sebagai pasangan harmonis. Apalagi Tiaz dan Raiden sama-sama suka pamer kemesraan sejak pacaran hingga menikah. Namun siapa sangka kalau Raiden ternyata punya sikap cuek. Raiden dan Tiaz pun masih belum dikaruniai anak. Bagaimana kelanjutannya? Tiazmirasi dikenal sebagai Ratu Endorsement dan Ratu FTC. Namun untuk urusan Endorsement Bayi Tabung, Tiaz menolak. Hal ini dikarenakan Tiaz dan Raiden ingin proses kehamilan yang alami. Oleh sebab itu, Fanny Rose lewat tayangan rumpi yang tayang pada tanggal 18 Maret tahun 2021 menanyakan bahwa Tiaz sengaja menolak Endorsement rumah sakit untuk bayi tabung dikarenakan dia sibuk bekerja. Tiaz membenarkan fakta tersebut. Fanny Rose kembali menanyakan mengenai sikap cuek dan tak romantisnya sang suami. Saat itu, Tiaz belum pulang dari lokasi syuting. Sang suami malah meminta titip membelikan makanan dan tak acu Tiaz pulang jam berapa ke rumah. Gue mau pulang jam 7 pagi juga dia gak ngurusin, oke aku tidur duluan katanya. Tau-tau gue udah di rumah aja, tapi kita selalu update. Misalnya pas syuting tinggal berapa sen lagi gitu, ungkap Fias menjelaskan. Udah pasti stik-tik makan, dimakan. Di saat itu juga, nungguin. Bukan demi gue, demi makanan, ucap Fias lagi. Menurut Fias, sikap sang suami yang cuek tersebut tak membuatnya kaget. Mantan kekasih Raffi Ahmad itu sudah tahu karakter sang suami sejak mereka pacaran. Gue kan selalu update sama dia kan? Jadi kalau gue kenapa napa gak mungkin gue gak repot. Dari pacaran memang begitu, udah gak kaget juga. Tutur Fias Mirasin.